Oke what's up guys, balik lagi sama PGD Vlogs disini, kali ini gue pengen menunjukkan sesuatu sih ke kalian, jadi gue ini modif kecil-kecilan nih, kan setahun yang lalu gue modif kecil-kecilannya kan motor segera gue kan, sekarang di tahun ini gue modif mobil gue Nah apa aja sih yang udah dimodif, kita lihat satu-satu ya, pertama dari sisi eksterior dikasih ini nih kelihatan gak sih welcoming light, jadi kayak nanti kita demonstrasikan, ini gue pasang di kedua sisi ya ini sorry ya, agak shaky ya, karena gue pakai HP, disini juga ada, nggak kelihatan sih, nah ya itu, jadi ini fungsinya kalau malem tuh, kita lampu itu nyala, jadi kayak kalau kita buka pintu, atau kita ini nggak usah buka pintu sih, kita cuma cukup unlock aja, nanti dia nyala, istilahnya kayak welcoming light gitu ya, fungsinya apa? kalau misalnya kalian lagi malem-malem hujan, terus jalanan becek gitu, kalian bisa lihat bawahnya gitu loh lebih enak sih kalau malem sih, cuman kalau malem ini kamera gue pasti nggak kelihatan ya, oke sekarang kita lihat aja nah nyala kan dia nyala dan sini juga nyala nah itu tuh terang banget tuh ya, kalau ada cahaya sedikit tuh nah, kita sekarang ke interior tuh buat di interior sendiri sih, gue tidak ada perubahan yang banyak ya, cuman ini, gue tambah karpet dasar karpet dasar ya masangannya ya, lumayan lah ya, tapi cuman memang ini ada bagian-bagian yang menonjol ini sopung nggak apa-apa fungsinya apa? fungsinya kalau misalkan kalian nih ya, eh kalian numpain minuman, kan ini karpet dasarnya itu buru-buru gitu ya, kayak plafon ini nih, ini dia sebenernya nah kalau misalnya dia pakai karpet dasar kayak gini kalau ketumpahan atau mau besin tuh gampang gitu jadi nggak perlu harus disikat-sikat gitu ya jadi ya lebih lebih fungsional jadinya kalau kalian mau besin jadi lebih gampang terus tadinya ini gue mau pasangin kayak kulit gitu ya, jadi biar nggak kayak gampang kotor tapi kok gue sayang ya biayain aja lah kotor nanti tinggal disikatnya nah terus sama ini nih nah gue nambah electric mirror sama retrack dan ini retracknya pakaiin modul jadi, oh iya, sebelumnya ini pakai sekring juga ya disitu sekringnya ya fungsinya buat ini kalau terjadi ya apa-apa ya jadi ini ada 3 kalau nggak salah sekringnya ya 3 nambah 3 nah ini lampu yang disini itu ngikut sama lampu kabin oke kita masukin dulu deh nah ini bukan sembarangan cuma retrack doang ya ini auto-folding juga jadi auto-foldingnya gimana kita ACC dulu sambil start up juga nggak apa sih ini ACC dia bakal buka nah tapi keadaan mesin masih mati jadi ya nggak apa-apa sih nah bagusnya gitu nah kalau ini kita buat ya auto-foldingnya nah ini auto-foldingnya kayak gimana kalau kita lock ya nutup udah kedua sisi juga nutup ya pastinya kalau kita buka kalau kita buka nyalah jadi jadi tambahnya ini fungsinya ini fungsinya penting ya gitu ya jadi karena kan aslinya ini kita ini buka ya ini jadi udah tinggal diatur aja nih dari sini tinggal di kalau gini netral ya kalau gini bisa di pencet-pencet ini input yang kiri ini netral jadi kalau ini pencet nggak ada yang diubah nah codingnya gimana ini ini bisa tiga step ya ini satu untuk buka dua netral tiga nutup ini nutup netral open jadi ada tiga step disini karena juga ya modifikasinya standar sih itu aja yang penting kepake gitu ya modifnya jangan apa jangan modif tapi itu mubazir gitu ya untuk biayanya sendiri gue infokan biayanya ini keluar dulu mas jadi ini totalnya masang motor buat kacanya ini sama electric free track nya sama modul itu pake modul lagi ya guys nah jadi kalian bisa unci gini terus di nutup itu pake modul lagi jadi itu habis 2 juta ditambah welcoming light nya nih yang disini tadi ini bulet itu itu jadi 2,3 jadi 2 juta tiga ratus totalnya dan untuk karpet dasarnya sendiri ini full full ini disini disini disitu juga ada disini ada ya ada ya warnanya ini gue nyocokin warna sama ini sih tadinya cuman lebih baik warnanya begini aja sih gue langsung jadi ini harganya 500 ribu ya sama pasang ya nanti untuk info toko-tokonya gue kasih di deskripsi kali ya ya mudah nyarinya jadi gak langsung open map saja ke direct langsung ke toko-tokonya gue gak nyebar info nomor hp-nya deh karena privacy orang kan enak ya jadi oh iya sama satu lagi untuk ini biaya bikin dia jadi kayak baru lagi ya ini tuh 2 lampu kemarin 300 nah sama foglamp foglamp gue tawar ya kemarin 400 jadi ini lampu kayak baru lagi kan ini sorry mobilnya kotor kemarin abis dipakai becak-becakan ini baru kayak baru lagi padahal gak ganti karena ini tadinya ini ada akhirnya masuk sini akhirnya masuk kan mengganggu banget kan ya visibilitas juga jadi berkurang terus tampilannya juga iya jadi jelek ini gue poles lagi dibongkar mikanya dibuka kalau dibengkel resmi pasti gak bisa pasti dia minta ganti baru satu set itu 950 ribu atau berapa gitu ya ya beda-beda sih kalau di nissan halim itu sekitar segitu lah tapi pasti ori lah memang sih merawat nissan tuh emang sebenernya agak mahal cuman bagi gue gak masalah selama barangnya awet bisa bisa apa namanya slow moving gitu ya itu gak masalah cuman disini mulai ada kakeknya udah kena kaki-kakinya udah mulai kena ya gak tau deh apa yang kena tapi masih belum parah banget ya mungkin segitu aja kali ya motifnya cukup masih cukup nanti kalau ada motif-motif lagi pasti gue update lagi ya so mungkin sekian aja video dari gue ya semoga membantu buat kalian jadi nanti gue kasih di deskripsi lokasi-lokasinya so thanks for watching and see you on next video in PGD Vlogs peace